Para penggemar serial Tokusatsu Kamen Rider kini sudah bisa mendapatkan mainan dari seri Kamen Rider terbaru yaitu Kamen Rider Black Sun. Satria serangga tersebut hadir dalam salah satu lini mainan yakni Simple Style Heroic Action Figures and Arts atau yang dikenal sebagai SH Figure Arts SHF. SHF Kamen Rider Black Sun diproduksi oleh Bandai dan dirilis pada tanggal 17 November tahun 2022. Di Indonesia, SHF terbaru ini mulai dijual pada pertengahan Januari tahun 2023. Kemasan SHF Kamen Rider Black Sun tampak elegan. Di salah satu sisi terdapat cover box berupa gambar utuh Kamen Rider Black Sun, logo Bandai Namco, Tama Sinicians, dan Bandai. Sedangkan di sisi lain, terdapat semacam window box. Dari sisi ini, kita bisa melihat kenampakan dari bagian atas mainan, terutama kepala, antena, dan dada. Dalam setiap box, terdapat tubuh utama atau main body, empat pasang tangan opsional, senjata, dan tangan memegang senjata. Terdapat juga bagian dada opsional kanan dan kiri. Bagian dada ini bisa dipasang ketika Kamen Rider Black Sun diposekan dengan membawa pedang yang diambil dari bagian tubuhnya seperti di filmnya. Bagaimana dengan artikulasinya? Selama ini lini SHF dari Bandai dikenal karena artikulasinya yang keren. Begitu juga dengan SHF Kamen Rider Black Sun ini. Untuk bagian kepala bisa berputar. Namun yang harus diperhatikan, pergerakan di bagian kepala ini terasa keras sehingga harus berhati-hati. Begitu juga dengan part antena yang rapuh harus diperhatikan ketika memposekan bagian kepala. Lalu bagian lengan eksyen figur yang punya tinggi 15 cm ini bisa dibentangkan lurus ke samping dan diputar 360 derajat. Siku bisa ditekuk dan telapak tangan bisa diputar. Untuk dada bisa diangkat, menunduk, diputar, serta digerakkan ke kiri dan kanan. Gerakan kaki tak kalah kerennya. Hanya untuk gerakan ke samping kurang baik karena terhalang part aksesoris di pangkal paha. Sedangkan lutut bisa ditekuk. Secara keseluruhan, SHF Kamen Rider Black Sun ini boleh diacungi jempol. Selain artikulasi yang memang oke, detail pada bodi sangat rincin menyerupai versi di filmnya. Bahan dari karet juga menambah nilai plus eksyen figur satu ini. Mungkin kelemahannya pada kenampakan bodi yang tampak lebih kurus apabila dibandingkan dengan SHF Kamen Rider lainnya. Terima kasih telah menonton! Sebagai informasi tambahan, Kamen Rider Black Sun diproduksi oleh Ishimori Productions dan Toei sebagai reboot dari serial Kamen Rider Black yang diputar pada 1987 lalu. Serial Kamen Rider Black Sun disutradarai oleh Kazuya Shiraisi dan dirilis di seluruh dunia melalui Amazon Prime Video pada tanggal 28 Oktober tahun 2022. Serial ini merupakan bagian dari perayaan 50 tahun seri Kamen Rider sekaligus merayakan peringatan 35 tahun Kamen Rider Black. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!